7 Festival Budaya Unik di Indonesia Taukah kamu, Indonesia memiliki ragam destinasi wisata alam yang mengagumkan? Tak hanya itu saja, Indonesia memiliki ragam budaya dan istiadat yang beragam lho. Bangga yang menjadi warga Indonesia, tentunya ragam budaya seperti festival Nusantara yang ada di Indonesia sudah terdengar sampai mancanegara lho. Yuk lihat festival mana aja ya yang terkenal di Indonesia. Pertama, Dieng Kultur Festival Jawa Tengah. Festival yang satu ini tidak pernah sepi dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Acara ini memiliki keunikannya tersendiri karena menyajikan ritual ruatan atau pemotongan anak yang berambut gimbal. Yang konon tidak boleh sembarangan dipotong dan harus melalui serangkaian upacara terlebih dahulu. Selain itu, festival ini juga menyuguhkan jazz di atas awan serta menerbangkan lampion. Kedua, Festival Lembah Balim, Papua Festival ini diselenggarakan setiap bulan Agustus dan berlangsung selama tiga hari. Uniknya, festival ini akan menyuguhkan pertempuran antara suku Dani, Yali, dan Lani lengkap dengan atribut perangnya. Istimewanya lagi, akan ada skenario pemicu perang seperti penculikan warga, pembunuhan, atau penyerbuan ladang yang nantinya akan membuat suku lain membalas dendam hingga peranglah terjadi. Ketiga, Festival Bau Nyalai, Lombok Tengah Festival unik selanjutnya adalah festival Bau Nyalai yang diadakan di Pantai Segar, Jamatan Pujud, Kabupaten Lombok Tengah. Acara ini banyak menarik wisatawan untuk datang karena adanya ritual mencari nyalai atau cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Keempat, Festival Cap Gome Kalimantan Barat Perayaan Cap Gome di Singkawang menjadi acara tahunan yang sangat diminati oleh wisatawan. Betapa tidak, kamu bisa menyaksikan perpaduan antara budaya Tionghoa dan kebudayaan asli Kalimantan. Festival ini dimeriakan dengan hiburan musik dan tarian tradisional dari berbagai sangkar seni serta karnaval lampion dan kendaraan hias. Kelima, Festival Reok Ponorogo, Jawa Timur Masyarakat Ponorogo memiliki festival unik untuk menyambut tahun baru Islam yaitu dengan menyelenggarakan Festival Reok Nasional. Lebih dari 21 kelompok tarian reok dari berbagai pelosok tanah air menampilkan kebolehannya dalam berlenggak lenggok dengan menggunakan atribut lengkapnya. Keenam, Festival Mahakam Kalimantan Timur Festival Tahunan ini diselenggarakan setiap bulan November dan menampilkan kurang lebih 30 suguhan hiburan seperti lomba menyeberang sungai, perahu, lomba jet ski, flying board, balap perahu klotok, dan masih banyak lagi deh. Ketujuh, Borobudur International Festival Jawa Tengah, kalau biasanya festival di Indonesia diselenggarakan setiap tahunnya, tetapi berbeda dengan festival yang satu ini. Karena festival ini diadakan 4 kali dalam setahun. Terima kasih telah menonton!